Intro Militer Rusia merilis rekaman aksi barbar-temnya dalam menembaki prajurut Ukraina di wilayah Luhansk. Rekamannya beredar di telegram pada selasa 25 April 2023. Tampak, tank terus menembak secara membabi buta, bahkan disebut hingga berjam-jam. Pasukan Rusia di dalamnya juga terdengar terus berteriak mengarahkan tembakan. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan dari kelompok Rusia dengan dukungan tank B-72B-3 mengambil posisi angkatan bersenjata Ukraina saat bergerak. Prajurut Ukraina diklaim menderita kerugian dan meninggalkan posisi mereka. Pembebasan wilayah Luhansk dari nasionalis Ukraina terus berlanjut, tulis militer Rusia dalam unggahannya. Pembebasan wilayah Luhansk. Pembebasan wilayah. Pembebasan wilayah. Terima kasih telah menonton Secara total, sejak awal operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menghancurkan 411 pesawat Ukraina, termasuk 228 helikopter, 3.849 kenderaan udara tak berawak, 415 sistem rudalan pesawat, 8.849 tank, dan kenderaan tempur lapis baja lainnya. Sedangkan pihak Ukraina mengklaim telah menghabisi hingga 187.770 pasukan Rusia hingga Rabu 26 April 2023. Terima kasih telah menonton!